Sebanyak 153 orang terdampak banjir Bandang, Desa Wangandono, Kejamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Adapun banjir tersebut disebabkan oleh tanggul embung buatan pabrik sepatu Dari PT HAI yang jebol dan merusak ratusan rumah warga Serta mendewaskan dua orang melakukan aksi tutup akses utama pabrik sepatu tersebut Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatang Silahkan rekan Indra Dwi Purnomo Iya Nina, sebanyak 153 warga Desa Wangandono, Kejamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Yang terdampak akibat banjir Bandang karena tanggul atau embung yang berada di PT HAI Ini jebol sehingga membuat di desa tersebut terlimpas oleh banjir Bandang dan dua orang meninggal dunia Akibatnya para warga melakukan aksi tutup akses utama pabrik sepatu Di lokasi pintu atau akses utama dari pabrik tersebut Memang dari hasil pantauan Tegun Jateng sejak kemarin hingga saat ini masih dilakukan penutupan akses tersebut Karena mereka ingin perusahaan membayar kompensasi yang sudah dijanjikan oleh warga yang terdampak pada banjir Bandang tersebut Selain itu, mereka juga menuntut kompensasi terutama aset bergerak Seperti gerobak, kemudian kendaraan motor, lalu kulkas yang digunakan untuk sehari-hari bekerja di wilayah desa tersebut Perwakilan warga Desa Wangandowo yaitu Selamat Riyadi Mengatakan bahwa mereka bersama warga ini melakukan aksi tersebut Ingin meminta kepastian dari pihak PT HAI terkait hak-hak warga yang belum terrealisasikan Dan mereka meminta hak-hak tersebut karena itu adalah hak-nya bukan mereka beranggapan dia bukan pengemis Lantaran mereka ingin meminta hak-hak yang sudah dijanjikan oleh perusahaan tersebut Selamat juga menjelaskan apabila hak-hak para korban yang belum diberikan akan menutup akses ini Hingga sampai diberikan kompensasi dari perusahaan Tidak hanya itu, warga juga melakukan atau berjaga di pos atau tempat ditutupnya akses tersebut Selama 24 jam untuk siang hari Dari pagi hingga siang hari akan dijaga oleh para emak-emak dan anak-anak Lalu memasuki sore hingga malam hari akan dijaga oleh laki-laki atau bapak-bapak yang ada di desa tersebut Demikian yang bisa dilakukan dari Kabupaten Pekalungan Jawa Tengah kembali ke studio Nina Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda Rekan Indra Dwi Purnomo Selamat bertugas kembali Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan perwakilan warga desa Wangandowo, Selamat Riyadi Hak kami yang belum terrealisasikan Pak Dan kami sebelumnya sudah berupaya mediasi penyampaian kepada pihak perusahaan Tapi sampai saat ini belum ada kepastian yang pasti untuk kami menutup hak kami Dan kami seorang disini kami meminta hak kami dan kami itu bukan mengemis Pak Realisasi salah satunya ada aset bergerak Pak Misalkan barang-barang kami yang seperti Kemarin kan ada banyak motor, kulkas dan sebagainya Pak Itu belum terrealisasikan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia